Intro Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Yoke Lestari melaporkan secara langsung dari gedung suarna bumi DPRD Kota Jambi Tentunya untuk melaporkan rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Masa Jabatan 2024-2029 Kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa pada pelantikan anggota DPRD Kota Jambi pada hari ini Diagendakan akan dimulai sebentar lagi dan juga akan dilantik sejumlah 45 anggota Dewan yang terpilih Pada pelantikan anggota Dewan pada hari ini tentunya menjadi awal besar Dimana akan menjadi amanat yang besar dimulai 5 tahun ke depan Dimana tentunya anggota Dewan yang terpilih akan memperjuangkan hak-hak masyarakat Dan juga membuat kebijakan yang tentunya berpihak kepada kepentingan masyarakat Untuk diketahui pemirsa bahwa sebelum diucapkannya sumpah janji anggota DPRD Kota Jambi Nantinya akan dibacakan terlebih dahulu keputusan gubernur Atas nama Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris DPRD Kota Jambi Dan juga nantinya setelah pengucapan sumpah janji akan ada penanda tanganan berita acara Dan setelah itu akan ada penyematan PIN dan juga penyerahan surat keputusan anggota DPRD Kota Jambi Dalam meruntutan acara ini pemirsa setelah penyerahan surat keputusan Nantinya akan diumumkan pimpinan sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Dan juga setelah itu akan ada penyerahan pimpinan DPRD Kota Jambi masa jabatan 2019-2024 Kepada pimpinan sementara DPRD Kota Jambi masa jabatan 2024-2029 Dan pemirsa tampak saat ini para anggota Dewan terpilih beserta keluarga tampak sudah hadir Dan juga sudah menempati posisi yang sudah disediakan Karena sebentar lagi rapat paripurna dalam rangka pelantikan anggota Dewan yang terpilih akan segera dimulai Baiklah pemirsa marilah kita saksikan bersama rapat paripurna Dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Periode masa jabatan 2024-2029 Bersama saya Yoke Lestari beserta kru yang bertugas melaporkan secara langsung dari gedung suarna bumi DPRD Kota Jambi Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton 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 Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Keputusan Gubernur Jambi No. 634, Garing, KeBit. Gupiter. Garing Set Datit Setitik Pem Strip Odda Garing 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Provinsi Jambi masa jabatan tahun 2024-2029 Gubernur Jambi menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan kesatu meresmikan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Provinsi Jambi masa jabatan tahun 2024-2029 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Gubernur Jambi ini Kedua, kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 diberikan hak-hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ketiga, keputusan Gubernur Jambi mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah janji ditetapkan di Jambi pada tanggal 19 Agustus 2024 salinan sesuai dengan aslinya PLT Kepala Biro Hukum M. Ali Zaini SHMH ditandatangani Gubernur Jambi Haji Al-Haris ditandatangani salinan keputusan Gubernur Jambi ini disampaikan kepada yang terhormat 1 Wakil Gubernur Jambi, 2 Sekteris Daerah Provinsi Jambi, dan seterusnya 20 masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya Lampiran keputusan Gubernur Jambi nomor 634 garing Kep titik Gup garing Sedda titik Pem Strip Odda garing 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Provinsi Jambi masa jabatan tahun 2024-2029 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Provinsi Jambi masa jabatan tahun 2024-2029 nomor 1 Nama Joni Ismet SE Partai Politik Partai Golkar Daerah Pemilihan Kota Jambi 1 nomor 2 Efron Purba SE Partai Politik Partai Golkar Daerah Pemilihan Kota Jambi 2 3 Kemas Farid Alfareli SE Partai Politik Partai Golkar Daerah Pemilihan Kota Jambi 3 4 Diah Pumaladewi ZMSH Partai Politik Partai Golkar Daerah Pemilihan Kota Jambi 3 5 Rubi Salam Partai Politik Partai Golkar Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 6 Saiful SH Partai Politik Partai Golkar Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 7 Agus Safaruddin SE MM Partai Politik Partai Golkar Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 8 Muhili Amin SH Partai Politik Partai Golkar Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 9 Muhammad Yasir SPD MM Partai Politik Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kota Jambi 1 10 10 Haji Muslim Partai Politik Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kota Jambi 2 11 Umar Faruk AMD Partai Politik Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kota Jambi 3 12 Hermansah ST Partai Politik Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 13. Abdul Ghani, Partai Politik, Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 14. Haji Kasyono, Partai Politik, Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 15. Pangeran, Hotlan Kristopol, Simajunta, SEMSI, Partai Politik, Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Kota Jambi 1 16. Haji Jeffrey Zen, SE, Partai Politik, Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Kota Jambi 2 17. Absar Surwansah, SH, Partai Politik, Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Kota Jambi 3 18. Riza Delviarista, Partai Politik, Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 19. Martua Mudah Sirekar SP, Partai Politik, Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 20. Haji Mukhlis, SSOSI, Partai Politik, Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 21. Rio Ramadhan, Partai Politik, Partai PAN, Daerah Pemilihan Kota Jambi 1 22. Haji Noprial, SH, Partai Politik, Partai PAN, Daerah Pemilihan Kota Jambi 2 23. Meno Eka Destia, SST, Partai Politik, Partai PAN, Daerah Pemilihan Kota Jambi 3 24. Ahmad Paisal, Partai Politik, Partai PAN, Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 25. Naim SH, Partai Politik, Partai PAN, Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 26. Jokas Siburian SE, Partai Politik, PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Kota Jambi 1 27. Maria Magdalena SS, Partai Politik, PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Kota Jambi 2 28. Sumarsen Purba SE, Partai Politik, PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Kota Jambi 3 29. Henra Bongsu S. SOS, Partai Politik, PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 30. Azhar, Partai Politik, PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 31. Fahrul Ilmi, SPD, MPD, Partai Politik, PKS, Daerah Pemilihan Kota Jambi 2 32. Rizki Satria Prayogi, SKOMMM, Partai Politik, PKS, Daerah Pemilihan Kota Jambi 3 33. Haji Muhammad Zayadi, SPT, Partai Politik, PKS, Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 34. Hizbullah, Partai Politik, PKS, Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 35. Sobni Herawati, SP, Partai Politik, PKS, Daerah Pemilihan Kota Jambi 1 36. Sulaiman Sawal, SAG, Partai Politik, PKB, Daerah Pemilihan Kota Jambi 3 37. Abdullah Taib, Partai Politik, PKB, Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 38. Aski Ahyari, MPD, Partai Politik, PKB, Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 39. Hajah Hendriani, SPD, Partai Politik, Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Kota Jambi 2 40. Abdul Raub, Partai Politik, Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 41. RR Nuli Kurniasih Kawuri SE, Partai Politik, Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 42. M. Ananda Parnas, Partai Politik, Partai P3, Daerah Pemilihan Kota Jambi 2 43. Rudy Yanto SP, Partai Politik, P3, Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 44. FND, Partai Politik, Perindo, Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 45. Muhammad Redo Kurnyawan SH, Partai Politik, Partai Perindo, Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 Gubernur Jambi Haji Al-Haris ditandatangani Salinan sesuai dengan aslinya PLT Kepala Biro Hukum M. Ali Zaini SHMA ditandatangani Persiapan pelantikan kepada anggota DPRD Kota Jambi yang akan mengucap sumpah janji disilakan menuju tempat sesuai dengan pengelompokan agama masing-masing yang akan dibacakan oleh protokol Joni Ismet SE, Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Kota Jambi 1 Efron Purba SE, Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Kota Jambi 2 Kemas Farid Al-Fareli SE, Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Kota Jambi 3 Diah Kumala Dewi ZMSH, Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Kota Jambi 3 Rubi Salam, Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 Saiful SH, Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 Agus Syafarudin SEMM, Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 Muhili Amin SH, Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 Muhammad Yasir SPDMM, Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 Haji Muslim, Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Kota Jambi 2 Umar Paruk AMD, Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Kota Jambi 3 Hermansyah SD, Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 Abdul Ghani, Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 Kasiyono, Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 Pangeran Hotlan Kristopol Siman Juntak SEMSI, Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Kota Jambi 2 Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Kota Jambi 2 Absar Surwansyah SH, Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Kota Jambi 3 Riza Delvi Arista, Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 Bartua Muda Siregar SP, Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 Haji Muklis SOSI, Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 Rio Ramadhan, Partai PAN, Daerah Pemilihan Kota Jambi 1 Haji Nofrial SH, Partai PAN, Daerah Pemilihan Kota Jambi 2 Beno Eka Destia SST, Partai PAN, Daerah Pemilihan Kota Jambi 3 Ahmad Faisal, Partai PAN, Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 Naim SH, Partai PAN, Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 Jokas Siburian SE, PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Kota Jambi 1 Maria Magdalena SS, PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Kota Jambi 2 Sumarsen Purba SE, PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Kota Jambi 3 Hendra Bongsu Esos, PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 Azhar, PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 Fahrul Ilmi SPD MPD, PKS Daerah Pemilihan Kota Jambi 2 Rizki Satria Prayogi Eskom MM, PKS Daerah Pemilihan Kota Jambi 3 Haji Muhammad Zayadi SPT, PKS Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 Hizbullah, PKS Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 Syovni Herawati SP, PKB Daerah Pemilihan Kota Jambi 1 Sulaiman Syawal S.A.G. PKB Daerah Pemilihan Kota Jambi 3 Abdullah Taib, PKB Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 Aski Ahyari MPD, PKB Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 Haja Hendriani SPD, Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kota Jambi 2 Abdul Rauh, Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 Roro Nuli Kurniasi Kawuri SE, Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 M. Ananda Parnas, P3 Daerah Pemilihan Kota Jambi 2 Rudi Yanto SP, P3 Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 Effendi, Partai Perindo Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 Muhammad Redo Kurniawan SH, Partai Perindo Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 Rohaniawan dipersilahkan menuju tempat yang telah ditentukan Ketua Pengadilan Negeri Jambi berkenan menuju tempat yang telah ditentukan Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Kota Jambi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi Hadirin dimohon berdiri Naskah Pengucapan Sumpah atau Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Masa Jabatan 2024-2029 Sebelum saya mengambil sumpah Saya ingin bertanya Apakah Saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia Diambil sumpahnya dengan cara agama apa? Selamat Selanjutnya saya perlu mengingatkan Bahwa sumpah yang akan Saudara ucapkan Adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Sumpah ini Samping disaksikan oleh diri sendiri Dan oleh semua yang hadir disini Juga yang penting sekali disadari Bahwa sumpah ini Disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa Karena Tuhan itu Maha mengetahui Oleh karena itu Memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang Tetapi Tuhan Mengetahui apa yang tampak Dan apa yang tersembunyi dalam diri Saudara Tuhan mengetahui kedua-duanya Apa yang diucapkan Dan apa yang tersimpan di dalam hati Saudara Dan Kepada Tuhan lah Akhirnya pertanggung jawaban akan Saudara berikan Kini perhatikan dan ikuti kata-kata saya Bagi Saudara yang beragama Islam Demi Allah saya bersumpah Bagi yang beragama Kristen dan Katolik Demi Tuhan saya berjanji Bagi yang beragama Buddha Demi Sang Yang Adi Buddha Demi Sang Yang Adi Buddha Untuk semuanya ikuti kata-kata saya Bahwa saya Bahwa saya Akan memenuhi kewajiban saya Akan memenuhi kewajiban saya Sebagai anggota Dewan Perwakiran Rakyat Daerah Kota Jambi Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dengan berpedoman kepada Pancasila Dengan berpedoman kepada Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bahwa saya Dalam menjalankan kewajiban Akan bekerja dengan sungguh-sungguh Demi tegaknya kehidupan demokrasi Serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Daripada kepentingan pribadi Seseorang Dan golongan Bahwa saya Akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili Untuk mewujudkan tujuan nasional Demi kepentingan bangsa Dan negara kesatuan Republik Indonesia Bagi saudara yang beragama Kristen dan Katolik Ikuti kata-kata saya Semoga Tuhan menolong saya Semoga Tuhan menolong saya PLT Ketua Pengadilan Negeri Jambi Hendra Halemuan S.A.M.H Dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara Pegucapan Sumpah Janji Secara simbolis dari masing-masing kelompok agama Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 2024-2029 semoga bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi izin Ibu BG Wali Kota beserta seluruh hadirin yang saya hormati saya beserta istri dan seluruh rekan-rekan 2019-2024 saya mewakilin kawan-kawan saya semuanya terakhir kemarin kepada seluruh rekan-rekan yang ada disini kami tanggal 22 Agustus kemarin telah melaksanakan rapat paripurna jam 16.30 untuk mengesahkan APBDP supaya pemerintah Kota Jambi beserta eksekutif dan legislatif bisa berjalan dengan baik dan benar tetapi disini saya ingin menyampaikan saya dengan Pak Pauji sebentar lagi bertukar tempat duduk dengan ketua sementara kami dari 2009 sampai dengan 2024 bersama Pak Pauji dan rekan-rekan kami yang tidak hadir memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kota Jambi baik itu Ibu pejabat Wali Kota Jambi Pak Sekda beserta seluruh jajaran OPD lurah jamat kami juga memohon maaf kepada konstituen kami bila mana selama lebih kurang kami 15 tahun menjabat banyak terdapat kesalahan ada yang kurang berkenan di hati baik tindak tanduk kami kelakuan kami yang kurang berkenan maka di forum yang resmi ini kami memohon maaf yang sebesar-besarnya manusia pasti ada hilapnya dan ada salahnya tentu kami tidak bisa mengakomodir seluruh keinginan konstituen baik di dapil kami masing-masing untuk itu kami terakhir terkhusus kepada Sekretariat Dewan Pak Sekwan berserta seluruh kabak barangkali sudah 15 tahun kita bersama tentu banyak terjadi silang sengketa ada suka ada duka ada tawa ada nangis maka dari lubuk hati yang paling dalam kami memohon maaf yang sebesar-besarnya Insya Allah kita semuanya yang hadir disini baik kami yang sudah nanti akan meninggalkan tempat ini maupun yang baru saja dilantik kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala demikian yang bisa saya sampaikan air kata bilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin selanjutnya adalah serah terima pimpinan DPRD Kota Jambi dari pimpinan DPRD Kota Jambi masa jabatan 2019 sampai dengan 2024 kepada pimpinan sementara DPRD Kota Jambi yang ditandai dengan penyerahan palu dan memori jabatan kepada pimpinan DPRD yang lama dan pimpinan pimpinan sementara DPRD Kota Jambi disilakan menuju tempat yang telah ditentukan penyerahan penyerahan palu dan memori jabatan dari pimpinan DPRD yang lama kepada pimpinan-pimpinan sementara DPRD Kota Jambi dilanjutkan dengan penanda tanganan memori jabatan pimpinan DPRD yang lama kepada pimpinan sementara DPRD Kota Jambi selamat menikmati Kepada pimpinan DPRD masa jabatan 2019 2024 disilakan kembali ke tempat yang telah disediakan dan kepada pimpinan-pimpinan sementara DPRD Kota Jambi disilakan menempati kursi pimpinan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hadirin dan tamu undangan yang kami hormati selanjutnya adalah sambutan pimpinan sementara DPRD Kota Jambi Kepada Bapak Muhili Amin Esha Kami silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua Homo Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang terhormat Saudari Penjabat Wali Kota Jambi beserta suami Yang saya hormati Saudara Pimpinan Kota Jambi beserta istri Yang saya hormati Saudara Anggota DPRD Kota Jambi terpilih masa jabatan 2024 2009 beserta istri dan suami Yang saya hormati Saudara Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Jambi beserta istri dan suami Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Kota Jambi Agama Jambi beserta suami Yang saya hormati Saudara Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi beserta suami Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Jambi beserta istri Yang saya hormati Saudara Staf Ahli Asisten Kepala Badan Kepala Dinas Kepala Kantor Serta Kepala Bagian Dilingkup Pemerintah Kota Jambi Yang saya hormati Saudara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manap Kota Jambi Yang saya hormati Saudari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Rahman Sayuti Kota Jambi Yang saya hormati Saudara Pimpinan Bank Jambi Cabang Sutomo Direktur Perumda Air Minum Tata Tirtamayang Kota Jambi Yang saya hormati Saudara Direktur Perseroda Sigi Jai Sakti Kota Jambi Yang saya hormati Saudara Direktur Paracamat Dan Ramil Kaposek Lura Sekota Jambi Yang saya hormati Pimpinan Partai Politik Organisasi Kemasyarakatan Lembaga Swadaya Masyarakat Organisasi Profesi Dan Ibu-Ibu Pimpinan Organisasi Wanita Yang saya hormati Yang saya hormati Ketua dan pengurus Lebak Adat Melayu Kota Jambi Yang saya hormati Rekan-rekan PES Hadirin Yang berbahagia Hadirin Yang kami hormati Baru saja Kita telah ikuti Pengucapan Sumpah Dan janji Anggota DPD Kota Jambi Masyarakat Jambi 2024-2009 Hasil pemilu 2024 Yang baru saja Dipandu Sumpahnya Oleh Ketua Pengedilan Negeri Jambi Hadirin Yang saya hormati Kepada rekan-rekan Anggota DPD Yang terhormat Yang baru dilantik Saya atas Nami pimpinan Sementara Mengucapkan Selamat Semoga Sebaik Wakil rakyat Dapat Melaksanakan Tugas Serta Kewajipan Dengan sebaik-baiknya Sesuai Dengan apa Yang disumpah Janjikan Yang telah Diucapkan Tadi Dan selanjutnya Kami juga Mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Atas Perhatian Kepercayaan Yang diberikan Kepada kami Untuk memimpin DPRD Kota Jambi Sementara ini Dengan terpilihnya Pimpinan Dependitif Nanti Semoga Tuhan Yang Maha Esang Senantiasa Memberikan Bimbingan Dan hidayahnya Kepada kita Semua Ucapan Terima kasih Juga Dan penghargaan Setinggi-tingginya Yang sampaikan Khususus Kepada Pimpinan Dan anggota DPRD Masa Jabatan 2019 2024 Yang telah dapat Melaksanakan tugas Sebaik-baiknya Dalam Mewujudkan Kemajuan Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Jambi Yang sehormati Juga Pimpinan Pak Absor Pak Pauji Yang sudah 15 tahun Melalang Buana Di DPRD Kota Jambi Terima kasih Atas arahannya Terima kasih Juga Kepada Ibu Roro Pak Pangeran Sudah mimpin Untuk Lima tahun Terakhir Dari 2019 2024 Para Anggota Dan Anggota Dewan Dan Serta Hadiri Yang Saya Hormati Dalam Kesempatan Pertama Ini Atas Nama Pimpinan Sementara Mengharapkan Bantuan Dan Perhatian Berbagai Pihak Terutama Sekali Perkarekan Anggota Dewan Yang Terhormat Dengan Penuh Harapan Kiranya Kita Bersama Sama Saling Mengisi Dan Menyelesaikan Tugas Dengan Baik Guna Pilihnya Pimpinan Depit-Dipit Nantinya Hadirin Yang Saya Hormati Di Sisi Lain Kita Juga Dapat Meningkatkan Rasa Kebersamaan Keharmonisan Serta Keserasian Hubungan Antar Lembaga Sehingga Tercipta Suatu Hubungan Kemitraan Yang Sinergi Dan Semua Itu Diabdikan Bagi Kemajuan Daerah Dan Kesejahteraan Ya Daerah Kota Jambi Mudah-mudahan Kedepan Kondisi Kemitraan Yang Telah Tercipta Selama Ini Akan Lebih Ditingkatkan Lagi Tanpa Mengurasangi Mengurangi Rasa Peran Fungsi Masing-masing Sesuai Dengan Peraturan Yang Ada Pelaksanaan Tugas Sebagai Pimpinan Sementara DPRD Kota Jambi Yang Tertuang Dalam Pasal 34 Ayat 2 Dan Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Ditegaskan Dalam Malini Pimpinan Sementara Bertugas Memimpin Rapat DPRD Memfasilitasi Pembentukan Praksi Dan Memfasilitasi Penyusunan Program DPRD Saya 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 Nyampaikan Pantun Untuk Sahabat Sekalian Sudah Lama Ida Ke Umur Rumput Dan Jerami Latumbuh Bula Sudah Lima Tahun Kita Bersama Silatur Rahmi Tetap Terjago Nak Dua Pantun Seiring Orang Seberang Pandai Membatik Batik Bermotif Durian Pecah Selamat Anggota Dewan Yang Dilantik Semoga Menjalankan Tugas Dengan Amanah Ada Tiga Nak Tiga Pantun Penutup Di Malam Hari Memasang Jerat Jerat Dipasang Kenolah Puyuh Agar Program Kecehateraan Tidak Terlambat Mari Bekerja Sungguh Sungguh Demikian Bila Topik Wali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Yang Akan Dibacakan Oleh Penjabat Wali Kota Jambi Kepada Ibu Seri Purwan Ningsih SHMAP Kami Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Salam Sejahtera Untuk Kita Semuanya Om Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Rahayu Yang Terhormat Ketua Sementara DPRD Kota Jambi Tahun 2024-2029 Bapak Muhiliyamin SH Yang Saya Hormati Ketua DPRD Kota Jambi Periode 2019-2024 Bapak Putra Absor Hasibuan SH Yang Saya Hormati Wakil Ketua Sementara Dan Seluruh Anggota DPRD Periode 2024-2029 Yang Baru Saja Dilantik Dan Yang Saya Hormati Pimpinan Dan Anggota DPRD Periode 2019-2024 Yang Saya Hormati Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Saya Hormati Ketua Pengadilan Agama Yang Saya Hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Yang Saya Hormati Dan Rem 042 Garuda Putih Yang Saya Hormati Kepala Kantor Wilayah Kementian Hukum Dan Ham Jambi Yang Saya Hormati Kepala BNN Kota Jambi Yang Saya Hormati Forkopimda Kota Jambi Atau Yang Mewakili Yang Saya Hormati Sekretaris Daerah Kota Jambi Beserta Ibu Yang Saya Hormati Para Staf Ahli Wali Kota Dan Asisten Sekta Kota Jambi Beserta Seluruh Kepala OPD Yang Yang Hormati Para Pejabat Eslon 3 Eslon 4 Termasuk Ada Camat Lurah Para Kabak Para Kabit Yang Hadir Pada Kesempatan Kali Ini Yang Saya Hormati Pimpinan Organisasi Masyarakat Dan Organisasi Profesi Serta Organisasi Wanita Kota Jambi Yang Saya Hormati Perwakilan Para Pengurus Partai Politik Yang Saya Hormati Rohaniawan Yang Hadir Pada Kesempatan Kali Ini Dan Yang Saya Hormati Rekan Rekan Pers Serta Hadirin Yang Berbahagia Saya Ingin Membacakan Sebagaimana Tadi Disampaikan Oleh MC Bahwa Tugas PJ Wali Kota Untuk Membacakan Sambutan Menteri Dalam Negeri Pada Acara Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Kabupaten Kota Masa Jabatan Tahun 2024 2029 Bapak Ibu Hadirin Yang Saya Muliakan Marilah Kita Panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Karena Atas Berkat Rahmat Dan Karuniannya Pada Hari ini Kita Dapat Hadir Pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kota Atau Khusus Hari ini Kita Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi Dalam Dalam Rangka Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2024 Dalam Keadaan Sehat Wal Afiat Melalui Momentum Yang Berbahagia Ini Perkenankan Saya Menyampaikan Ucapan Selamat Kepada Para Anggota DPRD Yang Telah Dilantik Pada Hari Ini Rapat Paripurna DPRD Dengan Agenda Khusus Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2024 Merupakan Puncak Dari Seluruh Rangkaian Proses Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPRD Yang Secara Filosofis Berkedudukan Sebagai Sarana Demokrasi Yang Dimaksudkan Untuk Melaksanakan Kedaulatan Rakyat Dalam Tatanan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tentunya Kita Patut Untuk Berbangga Bahwasannya Bangsa Indonesia Dapat Membuktikan Bahwa Indonesia Merupakan Bangsa Yang Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Demokrasi Sehingga Dapat Melaksanakan 13 Kali Pemilihan Umum Yang Berjalan Dengan Relatif Tertib Dan Lancar Oleh Sebab Itu Atas Nama Pemerintah Saya Ucapkan Terima Kasih Serta Apresiasi Setinggi-tingginya Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Yang Telah Menggunakan Hak Konstitusionalnya Di dalam Pemungutan Suara Pada Tanggal 14 Februari 2024 Yang Lalu Selanjutnya Ucapan Terima Kasih Juga Kami Sampaikan Kepada Seluruh Pihak Penyelenggara Yang Terlibat Baik Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Pemerintah Daerah Pihak Keamanan Rekan-rekan Media Atau Pers Serta Seluruh Masyarakat Yang Telah Berkolaborasi Dan Bekerja Sama Dengan Segenap Komponen Bangsa Guna Turut Menyukseskan Pelaksanaan Pemilu Dalam Nuansa Yang Demokratis Lancar Dan Damai Hadirin Yang Saya Hormati Pasal 18 Ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Telah Mengatur Bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi Kabupaten Dan Kota Memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Anggota-anggotanya Dipilih Melalui Pemilihan Umum Berkenaan Dengan Hal Tersebut Terdapat Dua Hal Yang Perlu Ditermati Oleh Para Anggota DPRD Yang Baru Saja Dilantik Yaitu Pertama Secara Konseptual Maupun Legal Formal Kedudukan DPRD Merupakan Bagian Integral Dari Pemerintahan Daerah Dimana Karakter DPRD Di dalam Kerangka Negara Kesatuan Atau Unitaris Memiliki Corak Yang Berbeda Dengan Kedudukan Lembaga Legislatif Di Negara-negara Federal Yang Menganut Pemisahan Kekuasaan Negara Secara Absolut Sehingga Di Tingkat Lokal Atau Regional Oleh Karena Itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Meletakkan DPRD Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Bermitra Sejajar Dengan Kepala Daerah Kedua Setiap Anggota DPRD Dipilih Dalam Pemilu Yang Pencalonannya Melalui Partai Politik Hal Ini Tentunya Memiliki Perbedaan Dengan Pemilu Kepala Daerah Yang Dimungkinkan Calonnya Maju Dari Jalur Perseorangan Kondisi Ini Tentu Menciptakan Kondisi Dimana Anggota DPRD Memiliki Ikatan Yang Sangat Kuat Sebagai Perpanjangan Tangan Dari Partai Politiknya Namun Demikian Yang Perlu Digarisbawahi Bahwa Sebesar Apapun Kepentingan Partai Politik Asal Saudara Hendaknya Tempatkanlah Kepentingan Publik Di Pula Bahwa Dalam Menjalankan Tugas Saudara Diawasi Oleh Penegak Hukum Serta Lembaga Pengawas Seperti KPK BPK BPKP Dan Sebagainya Hadirin Yang Saya Mulyakan Saya Mengajak Saudara-saudara Untuk Menekankan Kembali Bahwasannya Sebagai Amanat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Telah Menyebutkan Tiga Fungsi DPRD Yaitu Satu Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Dua Fungsi Penyusunan Anggaran Tiga Fungsi Pengawasan Dalam Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Merupakan Pembentukan Produk Peraturan Daerah Bersama-sama Dengan Kepala Daerah Hal Yang Perlu Senantiasa Dipahami Oleh Para Anggota DPRD Bahwa Penyusunan Peraturan Daerah Tidak Hanya Berbasis Keilmuan Dan Akademik Namun Jauh Yang Lebih Penting Bahwa Harus Bisa Menjadi Refleksi Dari Aspirasi Dan Kebutuhan Rakyat Dan Mampu Memecahkan Masalah Serta Bukan Justru Menambah Masalah Dan Tetap Mempedomani Peraturan Perundang-Undangan Disamping itu Perlu Menjadi Catatan Bahwa Perda Inisiatif DPRD Harus Menjadikan Pelayanan Publik Menjadi Prioritas Utama Membuka Lapangan Kerja Sebanyak-banyaknya Dan Menciptakan Iklim Investasi Yang Baik Sehingga Terciptanya Kemakmuran Bagi Masyarakat Fungsi Anggaran Seyogyanya Merujuk Kepada Komitmen Setiap Anggota DPRD Untuk Menempatkan Alokasi Dana Yang Berorientasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan Bukan Untuk Kesejahteraan Pribadi Dan Golongan Untuk Itu Saudara Selaku Perpanjangan Tangan Masyarakat Diharapkan Dapat Mengedepankan Kepentingan Masyarakat Dalam Setiap Tahapan Perencanaan Anggaran Sehingga Alokasi Dana Benar-benar Mencerminkan Kebutuhan Dan Aspirasi Rakyat Sedangkan Fungsi Pengawasan Merujuk Pada Mekanisme Pengawasan Secara Berkala Dan Profesional Baik Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Maupun Kebijakan Kebijakan Pemerintah Daerah Secara Umum Dalam Fungsi Pengawasan Anggota DPRD Memiliki Hak Yakni Hak Interpelasi Hak Angket Dan Hak Menyatakan Pendapat Penggunaan Ketiga Hak DPRD Tersebut Merupakan Rangkaian Hak DPRD Sebagai Kesatuan Kausalitas Yakni Hak Interpelasi Yaitu Hak Untuk Meminta Keterangan Kepala Daerah Mengenai Pelaksanaan Kebijakan Daerah Yang Penting Dan Strategis Serta Berdampak Luas Pada Kehidupan Masyarakat Daerah Dan Negara Hak Angket Sebagai Tindak Lanjut Terhadap Keterangan Yang Disampaikan Oleh Kepala Daerah Dan DPRD Dapat Menggunakan Hak Angket Untuk Melakukan Penyelidikan Selanjutnya Terhadap Hak Hasil Penyelidikan Dimaksud DPRD Berhak Untuk Menyatakan Pendapat Disertai Dengan Rekomendasi Penyelesaiannya Atau Sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan Hak Interpelasi Dan Hak Angket Hak-hak Tersebut Perlu Dibahami Bersama Oleh Anggota DPRD Sehingga Fungsi Pengawasan Dapat Dilaksanakan Dengan Baik Dan Menciptakan Check And Balances Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Hadirin Hadirin Yang Saya Hormati Dalam Kedudukan DPRD Sebagai Mitra Kepala Daerah Di Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Telah Dipertegas Tentang Pola Hubungan Kemitraan Antara DPRD Dengan Kepala Daerah Yang Bersifat Check And Balances Hal Ini Dimaksudkan Untuk Mengefektifkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Setiap Periode Kepemimpinan Kepala Daerah Sehingga Terjamin Kesinambungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Oleh Sebab Itu Sinergitas Dan Kolaborasi Kerja Kolektif Antara DPRD Dan Kepala Daerah Harus Diarahkan Secara Positif Untuk Memberikan Respon Yang Cepat Dalam Pemecahan Persoalan Persoalan Kerakyatan Di Tingkat Lokal Membangun Kerjasama Yang Efektif Di Tingkat Regional Serta Mendukung Suksesnya Agenda Prioritas Nasional Terutama Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 Yang Merupakan Waktu Tepat Sebagai Momentum Menyinkronkan Rencana Kerja Pemerintahan Pusat Dan Daerah Beberapa Hal Tersebut Perlu Untuk Menjadi Perhatian Baik Bagi Kepala Daerah Dan DPRD Untuk Bersama-sama Membangun Indonesia Dari Daerah Dan Akan Memberikan Dampak Pada Terwujudnya Indonesia Yang berdaulat Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Kemudian Dalam Rangka Menyambut Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Saya Mengharapkan Bapak Ibu Para Anggota Dewan Agar Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Baik Dalam Hal Pengawasan Masa Persiapan Tahapan Hingga Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Kita Tentu Mengetahui Bahwa Suksesnya Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Tidak Hanya Menjadi Tanggung Jawab Dari Penyelenggara Saja Melainkan Juga Menjadi Tanggung Jawab Bersama Termasuk Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Hal Ini DPRD Diharapkan Dapat Memberikan Dukungan Terkait Kebijakan Sarana Dan Prasarana Serta Personel Yang Akan Mengawasi Jalannya Pilkada Serentak Tahun 2024 Hadirin Hadirin Yang Saya Muliakan Pemilu Tahun 2024 Telah Menghadirkan Wajah-wajah Baru Dengan Beragam Latar Belakang Profesi Anggota DPRD Kabupaten Kota Terpilih Yang Tidak Hanya Berasal Dari Kalangan Politisi Semata Melihat Begitu Penting Dan Sentralnya Peran Dan Fungsi DPRD Maka Figur Atau Profil Anggota Dewan Haruslah Memiliki Kompetensi Yang Prima Yaitu Memiliki Pengetahuan Knowledge Yang Luas Memiliki Kemampuan Skill Yang Handal Berkaitan Dengan Substansi Bidang Tugas DPRD Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Serta Dibarengi Dengan Sikap Perilaku Atau Attitude Yang Baik Oleh Karena Itu Anggota DPRD Berhak Meningkatkan Kompetensi Dan Kualitasnya Melalui Kegiatan Kegiatan Serta Orientasi Dan Bimbingan Teknis Namun Perlu Diingat Bahwa Pelaksanaannya Dilakukan Secara Proporsional Yang Berbasis Pada Peningkatan Hard Skill Maupun Soft Skill Dalam Menunjang Tugas Tugasnya Pelatihan Dan Pengembangan Ini Diharapkan Dapat Membantu Anggota DPRD Dalam Menjalankan Fungsi Legislatif Pengawasan Dan Anggaran Secara Efektif Dan Efisien Demi Tercapainya Tujuan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Kesejahteraan Masyarakat Hadirin Hadirin Yang Berbahagia Akhir Kata Saya Ucapkan Selamat Bekerja Kepada Para Anggota DPRD Kota Jambi Masa Jabatan Tahun 2024-2029 Yang Baru Saja Dilantik Pemerintah Berharap Dengan Memikul Amanah Dan Beban Yang Berat Ini Anggota DPRD Dapat Menjalankan Tugas Dengan Sebaik-baiknya Sampai Purna Tugas Nanti Kemudian Pada Kesempatan Yang Baik Ini Saya Juga Menyampaikan Ucapan Terima Kasih Dan Penghargaan Setinggi-tingginya Kepada Para Pimpinan Dan Anggota DPRD Masa Jabatan 2019-2024 Atas Pengabdian Dan Jasa-jasa Kepada Bangsa Dan Negara Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Senantiasa Memberikan Petunjuk Bimbingan Perlindungan Dan Pertolongan Kepada Kita Semua Dalam Upaya Membangun Bangsa Dan Negara Yang Kita Cintai Sekian Terima Kasih Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian Ijinkan Pada Kesempatan Kali Ini Saya Selaku PJ Wali Kota Jambi Atas Nama Pemerintah Kota Jambi Mengulang Kembali Apa yang Sudah Disampaikan Oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Menyampaikan Ucapan Terima 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 Setinggi Tingginya Kepada Pimpinan Dan Anggota Dewan Tahun 2019 2024 Atas Kerjasamanya Kerja Kerasnya Dan Kolaborasi Yang Indah Dengan Pemerintah Kota Jambi Selama Ini Alhamdulillah Kota Jambi terus maju dan berkembang berkat Bapak-Ibu para anggota Dewan yang terhormat. Kami juga atas nama Pemerintah Kota Jambi mewakili teman-teman para perangkat daerah, Pak Sekda, dan seluruh jajaran, menyampaikan mohon maaf kepada jajaran pimpinan, Pak Ketua, para Wakil Ketua, juga seluruh anggota Dewan yang terhormat, apabila di dalam kebersamaan, dalam sinergisitas kita selama ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Dan kepada anggota Dewan yang baru, selamat kepada Ketua Sementara dan juga Wakil Ketua Sementara serta para anggota DPRD terpilih periode 2024-2029, selamat menjalankan tugas amanah yang baru, mudah-mudahan selalu diberikan perlindungan dan pertolongan oleh Allah SWT dan senantiasa terus bermanfaat bagi pembangunan Kota Jambi masa-masa yang akan datang. Dan kembali kami sampaikan kepada anggota Dewan yang 2019-2024 bahwa hanya waktu, hanya kontrak yang memisahkan kita dibatasi oleh tahun 2019-2024. Tetapi secara individu, tolong silaturahmi terus dijaga, kita terus berkomunikasi dan terus saling memberikan saran masukan untuk kebaikan Kota Jambi lebih maju dan lebih sejahtera untuk masyarakat Kota Jambi. Saya maklum Pak Ketua, 15 tahun bersama-sama mendampingi pemerintah Kota Jambi dalam membangun Kota Jambi. Tentu perpisahan hari ini membuat beliau menjadi sangat-sangat melankolis. Tisu satu bok hampir habis di depan. Saya merasakan itu Pak Ketua, saya bersama-sama dengan jajaran DPRD Kota Jambi 2019-2024, baru sembilan bulan. Tapi saya merasakan bahwa saya sudah menjadi bagian dari tim pemerintahan Kota Jambi ini dan menjalankan roda pemerintahan ini untuk kesejahteraan masyarakat Kota Jambi. Maka saya juga merasa sentuhan perpisahan ini memang sangat-sangat menyentuh hati kita. Tetapi amanah Tuhan bergerak ke amanah yang lain, semoga Pak Ketua, para Wakil Ketua, serta anggota DPRD tahun 2019-2024 senantiasa lancar sukses dalam menjalankan amanah-amanah baru di masyarakat, di masa-masa yang akan datang. Dan pada kesempatan kali ini, sebelum saya akhiri, kalau tadi Pak Ketua sementara ada tiga pantun, saya cukup satu pantun. Pergi ke kebun menanam ubi. Ubi dimakan bersama Pak Bandi. Selamat atas pelantikan anggota DPRD Kota Jambi. Semoga amanah dalam jabatan yang diberi. Sekian, terima kasih. Wa bilahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Rahayu. Hadirin, selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Kasih Bin Mas Islam, Kementerian Agama Kota Jambi, kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sayuti MPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang akan hormati, mari kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala bermunajat kepada Allah SWT agar yayatan hari ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Izinkan kami memimpin doa menurut agama Islam yang beragama lain menyesuaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam. Fahiyina Rabbana bis salam wa dakhilna aljannat daras salam. Tabarabta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami. Segala puji dan sanjung kami persembahkan kehadirat-Mu. Pada saat ini kami berkumpul dalam rangka rapat paripurna dan pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Jambi masa jabatan tahun 2024-2029 dari hasil pemilihan umum tahun 2024. Oleh karena itu ya Allah, terpancar harapan dan diiringi dengan doa. Semoga semuanya dianugerahi kekuatan lahir dan batin dalam melaksanakan tugas dan amanah ini untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta sinergi bekerja sama dengan pimpinan daerah dan jajarannya. Allahumma kawiyyun ya mati. Ya Allah, jadikanlah kami insan yang kuat, yang berkualitas dan bermutu, membekali diri dengan segudang ilmu dan pengalaman, mengasah pikiran dan keterampilan untuk dapat berkontribusi dalam membangun negeri ini khususnya Kota Jambi. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Ghaffar. Ya Allah, betapa banyak dosa yang telah kami lakukan. Kami sadar, Ya Allah, atas kesalahan dan kealfaan. Oleh karena itu, Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahankan. Dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Dan perkenankanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunia hasanatawwafil akhirati hasanatawwakina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kami mohon berdiri. Benyanyikan bersama lagu bagimu negeri. Adabu negeri kami berjanji. selamat menikmati hadirin kami silakan duduk kembali hadirin rapat paripurna DPRD Kota Jambi ditutup oleh pimpinan sementara DPRD Kota Jambi kepada Bapak Muhilli Amin Esha disilakan hadirin yang kami hormati dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah kita ikuti bersama-sama acara persemian dan pengambilan sumpah janji anggota DPRD Kota Jambi hasil pemilu 2024 masa jabatan 2024-2029 tentunya dengan harapan kiranya anggota DPRD Kota Jambi yang baru ini dapat dilatih bekerjasama yang harmonis dengan pihak eksekutif semoga kita dapat memberikan dharma bakti kontribusi yang optimal kepada lembaga yang terhormat ini kepada yang terhormat Saudara Ketua Pengadilan Negeri Jambi yang telah membantu pengucapan sumbah dan janji anggota DPRD Kota Jambi masa jabatan 2024-2029 kami atas nama DPRD Kota Jambi mengucapkan terima kasih banyak dan begitu juga kepada Saudari Penjabat Wali Kota Jambi yang telah berkenan memberikan sambutan dalam acara rapat paripurna ini akhirnya saya selaku pimpinan sementara mengucapkan selamat kepada seluruh anggota DPRD Kota Jambi yang telah resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kota Jambi masa jabatan 2024-2029 tak lupa juga akan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Jambi masa jabatan 2019-2024 atas kerjasama dan jasa-jasa selama ini dalam melaksanakan tugas selaku wakil rakyat dengan berakhirnya acara ini maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara rapat paripurna pengucapan supah janji anggota DPRD Kota Jambi masa jabatan 2024-2029 hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah alhamdulillah robbilalamin rapat paripurna pengucapan supah janji anggota DPRD Kota Jambi masa bakti 2024-2029 resmi kami tutup Akhiru kalam jilai topik walelea wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin dan undangan yang kami hormati selanjutnya adalah foto bersama kepada seluruh anggota DPRD Kota Jambi yang baru dilantik disilahkan mengambil tempat di depan hadirin dan undangan kami mohon untuk tetap berada di tempat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Foto bersama selesai dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada istri dan suami anggota DPRD Kota Jambi yang baru dilantik disilahkan mengambil tempat di depan kembali kami undang kepada istri dan suami dari anggota DPRD Kota Jambi yang baru dilantik kami persilahkan untuk dapat mengambil tempat di depan hadirin rangkaian acara akan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada istri dan suami anggota DPRD Kota Jambi yang telah dilantik kami persilahkan untuk dapat menuju tempat yang telah ditentukan pemberian ucapan selamat diawali oleh yang terhormat penjabat wali Kota Jambi diikuti Bantan Ketua DPRD Kota Jambi beserta unsur pimpinan Forkopimda Kota Jambi Ketua Pengadilan Negeri Jambi diikuti undangan lainnya Sekali lagi kami informasikan kepada anggota DPRD beserta istri dan suami kami persilahkan untuk dapat mengambil tempat di depan acara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat yang akan diawali oleh yang terhormat penjabat wali Kota Jambi mantan ketua DPRD Kota Jambi beserta unsur pimpinan Forkopimda Kota Jambi Ketua Pengadilan Negeri Jambi diikuti undangan lainnya Terima kasih pemimpin kami bersama membangun negeri Kota Jambi bangkit terkini kan menjadi kebanggaan hati doa tulus kami untukmu dalam lindungannya selalu semoga senang piasa pengabdianmu untuk Jambi terus bangkit dan maju selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih pemimpin kami terima kasih pemimpin kami Kota Jambi bangkit terkini Kau menjadi kebanggaan hati Doa terus kami untukmu Dalam lindungannya selalu Semoga senantiasa pengantianmu Untuk janji terus bangkit dan maju Semoga senantiasa pengantianmu Untuk janji terus bangkit dan maju Terima kasih 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 Hari Jumat adalah hari yang baik Bagi kami semua anggota DPR yang terpilih Tentunya selaku masyarakat biasa Terima kasih 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 Terima kasih